Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Riki dan Hari menderita cacat mata hipermetropi, berarti rabun jauh, dan menggunakan kecamata dengan ukuran masing-masing. Diketahui P1-nya adalah 2,5D dan P2-nya adalah 1D. Perbandingan jarak baca mata Riki dan Hari, berarti yang ditanya P1 banding PP2 gitu ya. Nah, jadi kalau hipermetropi itu kan rumusnya adalah P sama dengan 4 dikurang 100 per PP1, PP aja ya, punktum proximum gitu. Nah, kalau kita pilih ruas berarti 100 per punktum proximum sama dengan 4 dikurang P gitu kan. Nah, jadi nanti kita masukkan ke sini. Jadi nanti yang pertama kita cari dulu P1, berarti 100 per PP1 sama dengan 4 dikurang 2,5. Nah, berarti 100 per PP1 sama dengan 1,5. Lindah ruas 100 per 1,5 sama dengan PP1. Oke, nah kemudian kita lanjut. Yang kedua yaitu yang punktum proximum 2-nya berarti 100 ya per punktum proximum 2 sama dengan 4 dikurang dengan 1 kan. Berarti 100 per PP2 sama dengan 3 atau 100 per 3 sama dengan PP2. Nah, baru kita bandingin PP1 banding PP2. Berarti 100 per 1,5 banding PP3. Nah, berarti 100 per 1,5 banding PP3. Corat berarti kali silang 3 sama dengan 1,5 yaitu 2 banding 1. Jadi dapat perbandingannya itu adalah 2 banding 1 yaitu yang B ya. Oke.